Dan Dere nyiptain lagu Kota dan tanya sama Kak Tulus ya Gimana sih perasaannya bisa kerja sama-sama Seorang Kak Tulus Perasaannya senang Senang dan Senang dan Senang dan bersyukur mungkin ya Karena lagi-lagi Dulu emang udah punya Mimpi awal denger lagu Lagu teman hidup Dari Tulus Bayang kalau ini orang kok areh banget ya Nulisnya begini tapi Masuk terus kagum terus Menelusuri seluruh album-albumnya Sampai ada mimpi juga Suatu hari bisa nih kerja sama Bisa gak ya gitu terus Kesampean lagi jadi lagi-lagi Haru dan bahagia Wow nah dari kerja sama Itu Dere kan banyak Konsultasi juga Kak Tulus ya Kayak nulis lagu dari liriknya Dari melodinya juga Ke Kak Tulus Ada perasaan kayak Ke pressure gitu gak sih Soalnya kan kita tau Tulus itu Kalau nulis lagu Ya kayak kata Dere tadi Kok bisa kata-katanya Kayak gini sih Tapi kok masuk banget gitu ya Kata-katanya tuh simple Gak yang tinggi banget gitu Enggak Tapi kok aneh Dan bisa masuk banget gitu Dere selama nulis lagu Nulis lirik Mau konsultasi ke Kak Tulus itu Ada pressure sendiri gak sih Takutnya kayak nanti Bagus gak ya Dinilai sama Kak Tulus gitu Jujur awalnya Ada gitu Karena sampai 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 beberapa saat Sebelum ini Aku masih Masih like Kalau ketemu Kak Tulus Ketemu orang-orang yang terlibat Masih starstrucknya tuh Masih ada gitu Masih kayak Ya ampun Kok bisa ya Kerja Dapet kesempatan kerjasama Sama orang-orang hebat ini Jadi kalau awal-awal tuh Banget tulis sesuatu Mau milikin ke Kak Tulus Tapi hatinya tuh Dari-dari kayak Udah ini jelek gak ya Ini jelek Tapi dari Kak Tulusnya Supportif ya Saya Dere Ada gak sih Pesan yang Dere inget Dari Kak Tulus gitu Pesan yang benar-benar Membekas di hati Dere Dan bikin Dere Jadi semangat Untuk makin maju Jadi musisi gitu Pesan satu Yang paling Aku inget Itu Kak Tulus Cuma bilang Kalau Ngapa-ngapain Mau tulis lagu Mau apapun Yang Dere lakukan Itu yang penting Jujur Setup